ya bosku jumpa lagi ya dengan channel youtube saya bosku sekarang saya akan mereview lagi ya ikan ini yang baru datang dari melayan ini ya ikan sunu cambang cambang ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman semua semoga hari ini teman-teman sukses semua ya dalam menjalankan aktivitasnya lanjut kita akan mereview ikan sunu macet ya sebelum review saya timbang dulu ya teman-teman berapa kilo ini coba 1,6 ya ini sunu cambang ini dapat dipancing ya sama nelayan ini badannya masih bagus segar masih ada ledir tidak ada cacatnya semua bingsangnya masih bingsangnya merah segar ya matanya matanya masih pening kalau sunu cambang ini ada tandanya nih ada garis-garis ini temannya sunu cambang ya sunu macan sudah ada cacat teman-teman ya dia merah berum garis-garis garis-garis bercangkur pintik ini pintik-pintiknya nih ada garis-garisnya jadi jangan salah teman-teman sunu cambang sama sunu halus beda ya coba lihat baliknya baliknya mulus juga ya sebenarnya rinsangnya merah bagus ini jadi kalau dari nelayan dirawat bagus otomatis bagus juga ya teman-teman ini sekarang ada juga ikan nanuh sunu hitam ya sunu hitam teman-teman ini ini wujudnya sunu hitam 1,1 teman-teman 1,1 ini sunu hitam jadi beda sama sunu cambang ya teman-teman kalau sunu cambang ada garis-garisnya kalau sunu hitam pintik-pintik warnanya cenderung hitam coklatan ya ini masuk hitam ini sama juga dapat dari pancing ya dapat dari pancing ya pintiknya pintik-pintik hitam mingsongnya masih merah bagus segera juga cuma ini matanya sedikit terluka dikena pancing matanya sedikit terluka karena pancing jadi kalau terumbu karang kita bagus teman-teman otomatis disitu banyak ikan ya ini termasuk ikan dasar ya teman-teman ya ini ikan dasar jadi kita rawat baik-baik alam kita supaya melimpah hasil lautnya jangan sampai kita rusak ya jadi nanti anak cucu kita itu nanti nggak kebagian kalau kita rusak matanya cacat sedikit ya teman-teman kalau tidak apa-apa mata sedikit cacat nah ini kalau dimakan ini yang satu ikor sumacan ini bisa lima orang nih teman-teman bisa lima orang tuh oke teman-teman yang berkunjung tolong jaga durasi ya jangan lupa like subscribe dan komen supaya saya tambah semangat lagi membuat konten-konten ikan ini sudah mulai ada ikan lagi teman-teman kemarin kita kehabisan konten bagaimana mau review ikan ikan nggak ada sekarang baru detikkan lagi jadi kita reviewnya di jalan-jalan sekali-kali boleh ya teman-teman ya ini ada tengiri teman-teman juga tengiri ada ini sunu hitam juga sunu coklat sunu coklat ini kerabu tikus ya kerabu tikus atau kerabu bebek berapa bebeknya masih segar juga ini teman-teman masih segar juga misalnya merah ya jadi kalau ciri-ciri kan baru kalau masih baru baru dapat lembek teman-teman nah nanti ini kalau kena es satu jam atau dua jam sudah keras lagi lihat kalau keras itu sudah bagus kalau masih baru lembek tetapnya tapi kalau sudah kena es dia kencang masih lembek baru jadi tandanya kalau lembek baru tuh lendirnya banyak ini kesukaannya orang taiwan ini orang taiwan orang Hongkong ya itu lidahnya keluar itu teman jadi ya dep kompresi ya teman-teman oke teman-teman kita mau es dulu ya biar ikannya nggak rusak saya akhiri cukup sekian dulu terima kasih akhir kata wabillahi topik berdaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati